Cara membuat tes online sederhana dengan Google Drive Ikuti langkah sebagai berikut Buka Google Chrome Misalnya gini, ulangan harian, sini budaya, sini rupa kelas 8 SMPN kelas depok, ini kayak gini Bagaimana cara membuat ini? Terus kayak gini Kayak gini dan seterusnya Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah sebagai berikut Buka halaman baru, ketik Google Nah disini itu ada Gmail, klik Gmailnya Lalu kita masukkan ke akun email kita Masukkan, lalu klik berikut Nah di dalam akun email kita itu ada gambar seperti ini, ini kumpulan, klik disini Jadi di dalam sini itu ada Google Drive Nah disini, klik Google Drive Kemudian kita lari kesini, ada segitiga kecil, klik disini Apa itu sendirinya yang klik disini? Lalu klik lainnya Klik lainnya Klik lainnya Google formulir Klik segitiga kecil, pilih formulir kosong Muncul seperti ini Lalu kita ketik saja dulu Ulangan harian seni budaya Kelas 8 Kasih keterangan sini Sepuluh esai Jawab Dengan Benar Dan Singkat Pertanyaan yang pertama Pertanyaan yang pertama Kita ketik nama 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 siswa Pilihannya Jawaban singkat Ini lampunya kita aktifkan Wajib Lalu kita klik tambah Pertanyaan yang kedua Laki Perempuan Nah disini jangan jawaban singkat Kita bisa pilih Tarik turun Disini klik laki Disini klik perempuan Lalu kita aktifkan lampunya Klik tambah Klik kelas Disininya pilih naik turun Klik turun Kebawahkan Misalnya Kelas 81 82 83 84 85 86 87 88 88 89 80 Hidupkan lampunya Klik tambah Tambahkan pertanyaan Soal yang pertama Tuliskan Contoh Slogan Reklame Reklame komersil Komersial Di sini Disininya pilih Paragraph Ya kalau misalnya Jawaban singkat juga boleh Paragraph juga boleh Jawaban Kalau paragraph Jawabannya cukup panjang Boleh Lalu kita aktifkan Lampunya Berikutnya Tambah Pertanyaan kedua Tuliskan Contoh Contoh Slogan Reklame Sosial Ini masih Paragraph Lalu kita aktifkan Lampunya Klik Tambah Jelaskan Jelaskan Pengerdian Spanduk Ini boleh Paragraph Boleh Jawaban Boleh jawaban singkat Boleh Paragraph Boleh jawaban singkat Jadi paragraph juga Gak apa-apa Aktifkan lampunya Tambah Lagi Jelaskan Pengertian Poster Boleh Paragraph Aktifkan Lampunya Klik Plusnya Disini Jelaskan Pengertian Papan Nama Reklame Ini paragraph Lalu Klik Lampunya Klik Tambah Jelaskan Penertian Lampunya Grosur Jawabannya Paragraph Lampunya Diaktifkan Lalu klik Tambah Jelaskan Pengertian Bali Ho Ininya Pilih Paragraph Aktifkan Lampunya Lalu klik Tambah Jelaskan Pengertian Kalender Paragraph Aktifkan Lampunya Klik Tambah Jelaskan Pengertian Plakat Ininya Paragraph Lampunya Diaktifkan Jelaskan Pengertian Logo Ininya Paragraph Aktifkan Lampunya Tambah Jelaskan Pengertian Ilustrasi Dua Dimensi Paragraph Lampunya Diaktifkan Jelaskan Perbedaan Pengertian Ilustrasi Dua dimensi Dan Ilustrasi Dua dimensi Paragraph Aktifkan Klik Tambah Lagi Kalau Sudah Kalau Sudah Ini Enggak Jadi Dihapus Kalau Sudah Diklik Tanggapan Klik Tanggapan Kemudian Diklik Tanda Ini Membuat Spreadsheet Ini Kita Kasih Judulnya Seketik Ya Ulangan Tarian Seni Budaya Kelas 8 Klik Klik Buat Nanti Muncul Seperti Ini Setelah Itu Kita Klik Formulir Formulir Kalau Kalau Kita Punya Blok Klik Sematkan Formulir Di Halaman Di Halaman Web Kalau Tidak Kita Blok Ini Halaman Atasnya Klik Kanan Copy Klik Kanan Copy Lalu Kita Yang Ini Alamat Atasnya Kita Klik Kanan Copy Buka Di Microsoft Word Buka Microsoft Word Lalu Kita Paste Kita Paste Kita Kasih Keterangan Link Soal Link Soal Ulangan Karian Kelas 8 Oh Ini 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 Adalah Alamat Siswa Yang Telah Mengirim Sekarang Sekarang Lagi Ini Adalah Alamat Siswa Yang Telah Mengirim Tugas Sedangkan Yang Akan Kita Kirim Formulir Ke Whatsapp Siswa Kita Untuk Pertanya Pertanyaan Nah Bagaimana Cara Mengirim Formulir Ini Supaya Sampai Kesiswa Link Inilah Yang Kita Kopikan Ke Whatsapp Siswa Kirimkan Di Google Di Google Adik Kumpulkan Di Kopikan Di Whatsapp Control V Share Soal Kesiswa Nah Ini Yang Kita Kopikan Ke Whatsapp Dan Siswa Nanti Akan Mengerjakan Sehingga Mereka Dapat Soal Dan Kalau Kita Ingin Melihat Siswa Yang Sudah Mengirim Ini Alamat Nanti Yang Kita Lihat Di Whatsapp Kita Juga Bisa Demikian Cara Membuat Tes Online Sederhana Menggunakan Google Drive